Welcome to viral news and entertainment Yeah you are smart Di program acaranya Salah satu TV swasta yang saat ini Tengah menyelenggarakan Racing Star Indonesia Ada tiga peserta lagi yang bakal Tampil di tiga besar Kemudian pihak penyelenggara akan mengambil dua besar Dan kemudian dua besar akan dinobatkan sebagai juara satu dan dua Nah salah seorang peserta Yaitu juga berasal dari Kemulauan Bangka Beritung Nadila namanya Di samping Zainul Konon kabarnya Nadila ini memiliki Pengalaman atau cerita yang agak sedikit Menyedihkan di tengah-tengah keluarganya Konon kabarnya juga Nadila ini Hanya mengenyam pendidikan SMP Karena ketidakmampuan orang tuanya Nah sejauh mana kebenaran ini Saya akan menghubungi Nida Kemudian kita akan juga mempertanyakan Kesiapan dia untuk menempatkan tampil di tiga besar Yuk ikuti wawancara viral news and entertainment Melalui video call dengan Nadila Racing Star Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hussein Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Hussein gimana kabar? Alhamdulillah sehat Kami sebangka belitung sehat Selalu nonton Selalu menyaksikan Dila dan Zainul Melaju Melaju ke babak tiga besar ya Subhanallah Ini Ini pulang satu lagi Jadi dua besar Dua besar? Oh Ya Jadi masih ada tahapan pulang satu lagi Dua besar Memperebutkan satu dua Ya Oh jadi tidak ada juara tiganya Kayaknya masih ada cuman Tetap pulang Tetap keluar satu Dan akhirnya juara satu juara dua Oh jadi kepastiannya juara Juara satu dua dan tiga Tetap aja yang tiga ini pulang dulu gitu Kayaknya enggak tahun ini Tetap satu dua Tetap satu dua Dila persiapan apa yang sudah dilakukan Untuk melaju ke babak satu dua Aku sejauh ini Sudah mempersiapkan Sebenarnya aku sama lagunya kan Enggak terlalu hafal Malah Alhamdulillah sekarang Sudah mempelajari improvisasi Yang dikasih Vokal coaching Pokoknya Sudah siap untuk hari Senin nanti Berapa lagu yang akan ditampilkan nanti Dila? Satu Satu lagu Satu lagu Lagu itu lagu Melayu atau dangdut Atau lagu India lagi Seperti yang di Waktu Dila tampil di Lima besar ya Empat besar ya Empat besar ya Temanya Selama di karantina apa yang dilakukan Dila? Kalau kita sih Lebih ke prokes ya Pak Husein Kita gak boleh keluar Kita tetap di dalam hotel Di dalam kamar masing-masing Berinteraksi pun Sesama orang luar Tidak boleh Pakai masker Selalu kemana-mana gitu Apa kegiatan Kegiatan outdoornya apa? Kegiatan outdoor setelah latihan Kan pasti mengalami kebosanan Kejenuhan gitu Sebenernya gak ada sih Untuk outdoornya Paling waktu kegiatan ke studio aja Oh kegiatan studio Tidak Waktu Jalan-jalan apa Kemal menjelang Nanti ada finalnya juga kan? Ada Nah Kita gak Itu Oke Maksudnya Finalan jalannya gak Jeddah final itu Nanti setelah Memasuki Dua besar Apakah Boleh Pulang ke rumah dulu Untuk ada jeddah Untuk merangkul Untuk lebih banyak Meminta dukungan Atau tetap di Karantina Kayaknya tetap di Karantina Oh Tidak ada waktu lagi Untuk berinteraksi Dengan masyarakat ya Di Di daerah Dukungan Masing-masing Soalnya kan Di Jakarta Lagi Meningkat Covidnya disini Kita gak Dibolehin Ya lebih Digalakkan lagi Menggunakan Masker Ya gak juga Sebenarnya Pemerintah Sudah mengisarakan Untuk Boster Boster Untuk menghabiskan Vaksin Boster Boster Rindu gak Kampung Halaman Rindu sekali Pak Husi Tidak usah Ditanya lagi Kalau itu Apalagi dengan Yang ditinggalkan Ya Tapi selalu Komunikasi Dengan keluarga Yang ada di Bangka kan Ya selalu Video call Teleponan Selalu Nah banyak Banyak orang Bertanya-tanya Mimpi apa sih Bila sampai Kemaju Ke Tiga besar Sampai Kedua besar Dan Tiga besar Aja sebenarnya Udah Luar biasa Mimpi apa Sebelumnya Mimpi apa Sebelumnya Nah Jadi aku gak nyangka Karena bisa Gak nyangka banget Karena bisa sampai Di titik ini Karena bukan hanya Satu dua ya Saingannya Itu ada Ratusan sebelum-sebelumnya Dan mungkin Rezeki Aku disini Alhamdulillah Iya Sebelumnya Iseng-iseng Mendaftar di Rising Star Atau memang Ada keoptimisan Dalam hati Untuk aku bisa Karena sebelumnya Saya denger Dila juga Sempat Di Rising Star Apa belum pernah Sebenarnya Kalau dibilang Iseng-iseng Juga gak sih Direkomendasiin Sama teman Jadi memang Ada niat Dalam hati Dan optimis Ingin ikut Kompetisi Ini ya Nah Sebelum Melaju Ke nasional Ikut kompetisi Ada bekal-bekal Yang diperoleh Di daerah Yang bekal-bekal Ini Latihan olah Vokalnya Dimana Ini Kalau untuk Latihan olah Vokal Biasanya Guru kita Ya Paul Sen Juga tahu Siapa Gitu kan Beliau Gak apa-apa Disebut namanya Selain di Dian Kaseba Saya sudah tahu Bang Dian Kaseba Biasanya Bajar sendiri Gitu Otodidak Sebenarnya Dilan Ya Oke Kembali Ke Di karantina Banyak gak ilmu Yang diperoleh Selama di karantina Udah berapa bulan ini Di karantina Kurang lebih Kayak sekitar Dua bulanan Lebih lah Bulan berapa Sekarang bulan Sekarang bulan Juli Juli Sampai gak inget lagi Kira-kira Kurang lebih Dua bulanan Lebih lah Oh Dua bulan Lebih ya Hampir tiga bulan Nah Selama proses Di sana Ilmu apa Yang diperoleh Atau pengalaman Yang paling berharga Banyak sih Pak Hussein Terutama Dalam Cara Bernyanyi Karena Selama ini Dapat Ilmu Bernyanyi Itu kan Hanya Dapat Maksudnya Dari Melalui Mendengarkan Orang Gak Maksudnya Ini Apa Ini Apa Gak Tau Nama-namanya Apa Nah Sebenarnya Disini Alhamdulillah Diajarkan Misalnya Dinamika Itu Apa Cekok Itu Apa Jadi Mengenal Mengenal Istilah Konsonan Vokal Ya Benar Sekali Bagaimana Teknik Pernafasan Mengeluarkan Suara Dari Tenggorokan Hidung Dan Dahi Juga Jadi Banyak Diperoleh Yang selama Ini Memang Diperoleh Secara Alami Dasarnya Dasarnya Pasti Sudah Ada Nah Ketika Pertama Itu Ada Gak Grogy Nervous Kayak Gitu Kata Istilah Sekarang Kalau Itu Gak Seritanya Sampai Sekarang Aja Masih Ada Nervous Dekat Apalagi Ketika Tampil Menghadapi Senior Yang Memang Berkualitas Ya Betul Sekali Apalagi Itu Panggung Besar Ya Bukan Sekedar Panggung Besar Tetapi Di Hadapan Anda Itu Memang Orang-orang Yang Luar Biasa Yang Sudah Sukses Ya Bintang Tamunya Juga Berkualitas Seperti Umi Elvi Sukaisi Rita Sugiyarto Dan Nanti Di Tiga Besar Ini Siapa Lagi Yang Bintang Tamu Tiga 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 Temanya Melayu Jadi Bintang Tamunya Madem Iat Gustami Oh Nah Apalagi Itu Itu Sangat Kalau Sekali Memberikan Penilaian Yang Katanya Isyoke Tidak Bisa Diganggu Gugat Lagi Tetapi Ketika Katanya Ini Jelek Kamu Perlu Ini Tidak Bisa Digugat Lagi Juga Karena Memang Dia Profesional Di Bidang Melayu Dan Juga Kita Mengenal Dia Memang Penyanyi Melayu Cengkok Melayu Dan Dunia Asia Juga Mengakui Sebenarnya Nah Persiapan Ke arah Situ Lagu Yat Bustami Yang Dinyanyikan Kesulitan Dalam Meng Eksistensikan Atau Mengenali Lagu Melayu Kesulitannya Dimana Dila Sebenarnya Tidak Tidak Kesulitan Tergantung Sama Diri Sendiri Mau Apalagi Mencintai Lagu Tersebut Gitu Komunikasi Di dalam Dengan Mentor Atau Dengan Tenaga Pengajar Cukup Baik Alhamdulillah Baik Ya Olah Tenaga Pengajar Olah Vokal Diambil Dari Mana Apakah Kalangan Artis Apa Memang Dari Pendidikan Olah Vokal Siapa Ada Dua Orang Yang Satu Emang Hitungnya Musisi Di balik Semua Yang Pernah Seorang Yang Walaupun Tidak Terkenal Namanya Maksudnya Bukan Yang Di depan Layar Berjasa Di belakang Layar Namanya Ayah Apri Satunya Lagi Itu Orang Bangka Juga Oh Siapa Jempolan KDI Tahun 2000 Berapa Itu Namanya Kak Kiki Orang Bangka Dia Ya Kok Kak Kacinya Itu Satu Orang Bangka Berhitung Sungai Liat Ya Oh Jadi Yang Ikut Kompetisi Orang Bangka Tenaga Yang Pengajarnya Juga Orang Bangka Tetapi Dia Tidak Pilih Kasikan Dalam Memberikan Tidak Ada Spesial Atau Memberikan Pengawasan Perhatian Khusus Kepada Orang Bangka Tidak Bisa Meratakan Oke Nah Dalam Kesempatan Tiga Besar Ini Ada Dari Pihak Penyelenggara Memberikan Kesempatan Keluarga Misalnya Ingin Menonton Langsung Di Studio Besar Itu Kayaknya Belum Ada Tidak Pak Hussein Oh Belum Ya Belum Karena Masih 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 Apa Covid Ini Naik Lagi Ini Meningkat Lagi Mungkin Jadi Permasalahan Tapi Tidak Mungkin Ditundah Lagi Ketika Tampil Tiga Besar Ini Kapan Insya Allah Malam Senin Atau Malam Selasa Senin Malam Selasa Senin Malam Selasa Tetap Kedepannya Senin Malam Selasa Ya Jadi Sekarang Optimis Bisa Meraih Juara Ya Ya Harus Bahkan Ada Selentingan Katanya Juara 1-2 Ini Diambil Oleh Bangka Blitung Tapi Tidak Tau Siapa Di Satunya Yakin Amin Semoga Saja Tahun Tahun Bangka Blitung Amin Amin Barangkali Juga Ada Pemerintah Provinsi Kabupaten Dan Kota Juga Menonton Apa Yang Dila Ingin Sampaikan Kepada Pak Gubernur Mungkin Wali Kota Atau Bupati Bangka Indunya Karena Di Daerah Dila Sendiri Kan KC Kabupaten Bangka Ya Apa Yang Disampaikan Kalau Menurut Dila Pribadi Dila Cuman Minta Tolong Lebih Kedukungannya Karena Dila Sedikit Perhatikan Sama Pemerintah Bangka Blitung Karena Kurangnya Dukungan Nah Kemudian Kepada Sahabat Sahabat Dila Yang Ada Di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Apa Yang Ingin Disampaikan Kalau Sahabat Aku Yang Di Bangka Blitung Aku Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Karena Berkat Mereka Berkat Kalian Aku Bisa Di Tahap Ini Berkat Hubungan Kalian Berkat Doa Kalian Berkat Semangat Semuanya Pokoknya Dila Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Kalau Untuk Keluarga Kalau Untuk Keluarga Lebih Kerasa Rindu Ya Pak Husein Karena Mereka Juga Dukung Dila Lebih Kerasa Kangen Rindu Oke Nah Terakhir Mungkin Ada yang Ingin Bertanya Dila Ini Berapa Saudara Sebenarnya Ada Lima Saudara Lima Saudara Dila Anak Keberapa Anak Keempat Ada Adik Satu Perempuan Dan Orang Orang Tuanya Semua Masih Lengkap Alhamdulillah Masih Lengkap Apa Profesi Orang Tuanya Yang Laki Laki Kalau Bapak Buruh Harian Buruh Harian Semua Tamat Sekolah Yang Empat Empat Termasuk Dila Cuma Cuma Masih Berjalan Sekolahnya Adik Yang Perempuan Kalau Aku Cuma Sampai SMP Kakak Kakak Cuma SMA Karena Keterbatasan Ekonomi Dari Orang Tua Tadi Dila Ya Jadi Dila Nekat Orangnya Ingin Membahagiakan Kedua Orang Tua Ya Kalau Sampai Dikontrak Dila Tentu Nanti Di Jakarta Dan Orang Tua Jauh Di Kepulauan Bangka Belitung Apakah Ada Niat Nanti Dila Ingin Mengusung Kedua Orang Tua Tinggal Di Jakarta Atau Tetap Disejahterakan Di Kepulauan Bangka Belitung Ini Kalau Untuk Itu Kita Sudah Sudah Positif Di Kontrak Dari Lima Besar Besar Kita Emang Sudah Di Kontrak Kalau Masalah Orang Tua Tergantung Rezekinya Dila Ntar Kedepannya Gimana Gimana Gantung Jobnya Gimana Kalau Misalnya Lancar Kemungkinan Bisa Ajar Orang Tua Pindah Disini Amin 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 Yang Penting Mungkin Ada Niat Mengumrohkan Mereka Berdua Atau Menghajikan Mereka Berdua Itu Ada Semoga Niatnya Itu Nanti Tercapai Kita berusaha Allah Dijabah Allah Amin 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 Ya Allah Dila Terima kasih Waktu yang sudah Diberikan Untuk Feral News And Entertainment Kami tahu Kami tahu Anda Sangat Sibuk Apalagi Menjelang Hari-hari Penampilan Ini Sibuk Sekali Mudah-mudahan Apa yang Menjadi Niat Anda Dan Doa Anda Juga Doa Orang Tua Dan Keluarga Dan Orang-orang Dekat Anda Akan Dijabah Allah Subhanallah Terima kasih Dan Salam Rindu Buat kalian Kesana Yang ada di Bangkabitong Semuanya Oke Dila Terima kasih Ngobrol kita Mudah-mudahan Sukses Amin Ya Rabbal Alamin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Hussein Viral News And Entertainment Sahabat Viral News And Entertainment Demikianlah tadi Wancara singkat saya Dengan Nadila Rishing Star Dangdut Indonesia Kita nantikan Penampilan Nadila Dan Kita dukung Sebanyak-banyaknya Dan Kita tingkatkan terus Kemampuan Dangdut di Indonesia Dangdut Jangan Pernah Padam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you for being with Viral News And Entertainment Terima kasih Terima kasih telah menonton!